dan disini terlihat ya Shafira sepertinya memang sangat merindukan Julian sampai-sampai dia membayang-bayangkan sedang bersama dengan Julian dan memang sebenarnya saat ini Shafira sangat ingin kembali ke pelukan Julian tetapi sepertinya sangat berat sementara itu disini terlihat Rihanna yang diculik dan juga disekap oleh dua orang laki-laki ini dan mereka meminta supaya Rihanna gak ikut campur sementara itu disini terlihat Rafael yang sedang bertemu dengan Mona dan dia minta untuk dibebaskan sementara itu terlihat Rafael yang begitu kebingungan karena dia memang benar-benar sangat kehilangan Shafira kemudian terlihat ya disini Dania yang sedang bersama Romy tentu saja harapan kita mereka berdua tuh ketahuan sama Tante Wulan ya biar Tante Wulan tahu rasa ya kalau suaminya tuh udah selingkuh punya wanita idaman lain kapok deh nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan kira-kira apakah Yuda akan menghentikan rencana Dania untuk memisahkan Shafira dan juga Julian dan apakah Julian akan segera menemukan kembali Shafira simak kelanjutan di antara dua cinta hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung si Netronku terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye bye